Halo, ini suasananya adalah gelap, PLN-nya mati. Ketika kita ini suasananya gelap, biasanya orang-orang akan menggunakan beberapa cara ya. Ada yang pakai senter atau lampu elektrik semacam itu. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyalakan lilin ya. Memang simple ya menyalakan lilin gitu. Tapi terkadang kita tahu banyak orang yang bisa jadi karena sebab tertentu dia tidak bisa menyalakan lilin sama sekali. Ada. Jadi dia nggak tahu caranya untuk menyalakan lilin. Bisa jadi ya. Jadi memang terkesan remeh ini. Tapi kenyataan dalam hidup di dunia ini ada sesuatu yang memang remeh. Tapi sesuatu itu menurut orang lain remeh. Tapi bagi orang lain sulit. Kita akan mencoba untuk bagaimana caranya kita menyalakan lilin ya. Kita coba ya untuk menyalakan lilin. Jadi kondisi PLN yang gelap ini kita membutuhkan untuk menyalakan sebuah lilin ya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah siapkan lilin ya. Lilinnya semacam ini ya. Lilin semacam ini biasanya bisa kita beli harga ya sekitar rata-rata 2 ribuan ya. Bentuknya lilin semata ini ya. Kalau sudah dipersiapkan lilinnya, yang kedua adalah siapkan koreknya. Koreknya bisa semacam ini. Korek gas atau korek apapun ya. Seperti ini koreknya. Dan pastikan koreknya bisa menyala ya. Lalu langkah pertama adalah di lilin itu biasanya ada semacam sumbu semacam ini ya. Ini adalah sumbunya ya. Kalau kita sudah tahu sumbunya, langkahnya adalah kita nyalakan ya. Nantinya kita nyalakan lalu sentuhkan dengan sumbunya tadi. Nah, nyala seperti ini ya. Kalau sudah nyalakan lagi, nyalakan seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah biar kuat ya. Terkadang kalau seperti ini, terkadang tidak kuat ya. Tidak melekat. Biar melekat dengan kuat, Anda agak seperti ini ya. Anda tumpahkan ya. Bari lilinnya menyala. Kita nyalakan seperti ini. Netes seperti ini ya. Kalau sudah netes seperti ini, kita tunggu beberapa menit biar netesnya banyak. Ya, kita tunggu ya. Anda lihat. Nah, ini cairannya lilin sudah ada. Lalu tinggal Anda rekatkan. Sekarang kalau sudah seperti ini, Anda rekatkan. Nah, Anda rekatkan di belakangnya gini. Ini akan menyatu. Jadi kalau kena apa gitu, enggak gampang jatuh. Demikian tutorial bagaimana kita menyalakan lilin. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk like, komentar yang positif. Dan share ke sosial media yang Anda miliki. Dadah, sampai jumpa lagi.